Mau mulai buka online shop buat nambah penghasilan? Kalau gitu, video ini cocok banget buat kamu. Tonton sampai akhir ya, karena ada tips dan juga rahasia yang bisa bantu kamu sukses dapet cuan besar dari online shop. Wow, gimana ceritanya? Pantengin terus ya! CEO dan founder finansialku, Melvin Mumpuni, sering banget nih ngasih tau kita buat jangan cuma ngandelin satu pendapatan aja. Nah, sobat finansialku masih inget kan? Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menambah pemasukan adalah dengan buka bisnis online shop. Ya, mungkin beberapa dari sobat finansialku ada yang berminat atau mungkin udah mulai bisnisnya? Hayo, mana nih yang mau? Boleh komen aja di kolom komentar. Siapa tau kita bisa bantu. Buat sobat finansialku yang baru mulai, mending inti beberapa rahasia dan tips yang bakal miinku kasih tau di video ini. Eits, sebelum itu sobat finansialku tau kan harus apa? Ya, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari finansialku. Ini dia. Yang pertama, cari tau USP. Apa tuh USP? Ya, sebelum kita mulai, kita harus tau USP atau singkatan dari Unique Selling Pre-Position. Dari produk atau jasa yang akan kita pasarkan. USP ini akan bantu kamu buat bisa menonjolkan keunikan produk kamu dibandingkan produk kompetitor. USP ini gak perlu kamu jelaskan ke target konsumen. Yang penting kamu terus aja konsisten. Nanti, target konsumen kamu akan ngerti kok apa yang jadi USP-nya kamu. Yang kedua, tentukan harga jual. Poin kedua ini mungkin terdengar sepelek ya buat kamu, tapi kita gak boleh asal. Dalam menentukan harga jual, ada beberapa faktor yang harus kamu pertimbangkan. Pertama, bandingin harga produk serupa yang ada di pasaran. Supaya kamu bisa menentukan harga yang pas, gak terlalu mahal, ataupun gak terlalu murah. Kedua, harga yang dipatok oleh supplier juga harus kamu pertimbangkan. Kalau gak mempertimbangkan hal ini, gak menutup kemungkinan kamu akan nombok. Dan yang ketiga, pertimbangkan juga biaya operasionalnya. Ini nih yang kadang gak kita ikut masukin ketika menentukan harga jual. Padahal sebelum produk bisa sampai ke tangan konsumen, kamu perlu mempersiapkan banyak hal yang tentunya membutuhkan banyak biaya, ya enggak? Yang ketiga, promosi. Belakangan ini, semakin banyak media promosi yang bisa kamu manfaatkan untuk menaikkan awareness tentang produk kamu. Misalnya, kerjasama dengan influencer media sosial. Membayar promosi di marketplace, memasang iklan di media sosial, beriklan di Google, atau mengoptimalkan SEO. Kamu tinggal pilih mana jenis promosi yang cocok untuk mempromosikan produk kamu. Yang keempat, berikan pelayanan maksimal. Pelayanan maksimal bukan cuma bicara soal tahan emosi nih waktu ada pelanggan yang nyebelin banget. Tapi kamu juga harus hadirkan transparansi dari setiap prosesnya. Kamu juga harus menyalaraskan bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi dengan pelanggan. Sesuaikan dengan karakter psikologisnya, ya. Jangan lupa minta pelanggan kamu untuk kasih testimoni dan pendapat mereka terkait produk kamu untuk evaluasi ke depannya. Yang kelima, mengelola keuangan bisnis dengan benar. Yang terakhir ini paling penting, tapi masih banyak juga dihiraukan sama para pemula nih. Yaitu memisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Ayo, siapa nih yang masih disatuin? Kenapa sih ini penting? Karena pendapatan bisnis tentu harus diperuntukkan khusus buat bisnis, bukan keperluan pribadi. Terus gimana caranya saya memenuhi kebutuhan pribadi, Minku? Tenang, kamu cuma tinggal menggaji diri kamu seliri tiap bulannya. Dengan besaran yang disesuaikan sama pemasukan bisnis kamu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, langsung aja yuk dengerin audiobook tentang mengelola keuangan buat pebisnis yang ada di description box. Itu dia beberapa tips dari Minku buat kamu yang pengen mulai bisnis online. Semoga bisnis kamu berhasil dan terus berkembang. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax